Oke kembali di channel nih sekarang lagi kuras nitrog nitrogen ya karena sebenarnya kalau mobil baru gini anginnya masih diisi angin biasa sekarang saya kuras disettingnya isinya 30 ya sesuai dengan petunjuk bawaan dari mobilnya dan biayanya kalau untuk kuras dia 10.000 perban kalau tambah 4500 ini dia didongkrak dulu karena mau dikempesin banyak karena kalau nggak didongkrak dia pasti posisinya turun banget dan biasanya kalau habis kita kuras nitrogen tutup pentilnya itu diganti sama yang warna hijau cuma ini saya minta tetap warna hitam aja karena warna hijau terlalu mencolok itu dia lagi dikuras sampai kempes nah ini 30 tekanan 30 sesuai petunjuk ya petunjuknya tuh ada di sisi dalam dari pintu supir nah disini jadi kalau dia penumpangnya 1 sampai 5 seringan tak plus barang dia ban depan 30 PSI ban belakang 30 PSI cuma kalau dia seringan bawa 6 sampai 7 orang plus barang dia ban depan 30 PSI ban belakang 38 PSI jadi depannya tetap sama uniknya yang belakang jadi jauh lebih tinggi ya yang disarankan 38 PSI cuma karena saya seringan orangnya dikit jadi 30 PSI aja nah ini lagi proses juga lagi dikuras nih yang belakang saya minta kuras semuanya ya termasuk yang ban serep ban serep disini juga saya minta kuras saya isi nitrogen karena saya nanya ke teman-teman saya infonya kalau mobil baru gini dia diisi angin biasa jadi ini semuanya lima-limanya saya kuras dan diisi lagi dengan nitrogen kelebihannya nitrogen tuh pertama dia tekanannya merata ke seluruh sisi kapak ban dan yang kedua dia tekanannya tuh tetap terjaga nggak gampang nyusut ya nggak gampang ngurang kayak waktu masih dipakai angin jadi dia lebih jarang-jarang ngecek tekanan ban cuma di kelebihannya itu tetap ada kekurangan ya kekurangannya tuh pertama yang pasti isi ulangnya kalau misalnya udah diisi nitrogen dia mau tambah tuh harus nitrogen lagi kecuali emergency bisa sih tetap angin cuma habis itu masih dikuras lagi supaya tetap full nitrogen dan tentunya lebih mahal ya tadi kan isi ulang nitrogen di sini kena biaya 4500 sebenernya sih ini telat banget sih mestinya begitu mobil delivery saya langsung isi nitrogen cuma ini udah semingguan pakai baru sempet karena kemarin-kemarin hujan terus jadi baru sekarang nih dikuras nitrogennya kalau nggak malem kalau malem di videonya gelap ini juga lagi proses pengisian dengan settingan yang sama semuanya 30 PSI sambil nunggu ngisi kita lihat ini yang kemarin yuk charger nah ini saya udah beli kabel datanya kabel data buat nge-charge ya nah ini saya ngincer yang model model ini model kue tiaw ya atau yang model pipih supaya nggak gampang kusut karena pengalaman punya headset kalau kabelnya mobil pipih gini dia gampang nggak kusut ini belinya di Miniso ya ini masih ada tadi barusan belinya nah ini di Miniso nih micro noodle kabel panjang 1 meter dia support charging sampai 2,1 ampere harganya ini termasuk murah Rp 29.900 terus kemarin kita belum ngetes nih realnya berapa ampere kita coba ya sekarang yuk nah nih sebagai perbandingan saya bandingin sama ini ya charging yang bawaan dari hati unitnya kita coba colok yang bawaan dari hati unit agak susah ya kalau satu tangan nah ini udah udah nyolok sekarang kita coba colokin ke HP Samsung Samsung j7 prime yang nggak support fast charging ini nih kita coba sambil buka aplikasi ampere meter ya buat perbandingan karena kalau yang dari situ nggak ada nih ini aplikasi ampere meternya nih kita coba colok oke nah ini udah kecolok ini kondisi RPM middle ya ideal di 800 jadi kalau kita coba ampere meternya nah nih ini ngecharge pakai USB yang bawaan dari hati unit berapa ampere kita lihat posisi RPM ideal nah nih kecil ya cuma 140 mili ampere tapi biasanya lama-lama naik coba kita tunggu dulu sebentar 200 230 nanti sampai dia stabil biasanya kalau udah titik tertinggi dia udah turun lagi 250 mili ampere udah ya nggak naik lagi ya dengan RPM ideal dia cuma mampu charging sampai 200 mili 50 mili kalau pakai USB yang bawaan head unit nah masih naik lagi 260 cuma udah naiknya dikit-dikit dan lama ya sekarang coba kita pakai USB yang pakai aksesoris ini ya USB charger kemarin banyak yang nanya ini ini serta saja dibuka lapang atau tokopedia udah oh ya udah nih bener bener apa bansyarepnya dimana oh bisa dibuka ya nggak usah deh sini aja oh ternyata bansyarepnya bisa dibuka kita bayar dulu sambil nungguin tadi proses chargingnya ini mas ya oke kita lihat lagi nih ya sekarang pakai yang saat ini 1 ampere ya menurut ini 0,99 1 ampere kita coba cek apakah realnya segitu bener nggak 1 ampere tetap 230 tapi ini startnya langsung 230 langsung 340 570 680 udah jauh ya 2 kali lipatnya dibanding USB bawa head unit ya kalau pakai USB charger udah turun lagi 670 sekarang nah padahal disininya 0,96 ya nggak real ya dia ada selisih sekitar 300an kalau pakai port yang kanan kalau pakai port yang kanan infonya sih beda spek malah mulainya lebih rendah nih 210 mili ampere 320 540 650 nipal disininya 0,95 ampere jadi ada selisih 300 mili ampere udah ya walaupun nggak sesuai sama indikator ini tapi lumayan lah 2 kali lipat dibanding nge-charge kalau pakai USB yang bawa head unit jadi worth ini lumayan untuk dibeli oh iya soal tong sampah saya agak nyesel nih udah beli yang ini nih yang bordiran logo misubishi karena nggak lama setelah saya beli ini sekarang ada yang bordirannya siluet misubishi expander ya mungkin nanti saya beli lagi nih yang tong sampahnya siluet misubishi expander harganya 90 ribuan ya dibuka lapak atau tokopedia mungkin itu nanti tong sampahnya jadi giveaway yang lama tong sampahnya jadi giveaway ya nggak boleh ya oke sekian video dari saya terimakasih sudah menonton oh iya hampir kelupaan mumpung di pom bensin nih ngisi nitrogennya jadi inget jadi kemarin ini saya udah isi full to full ya metodenya full to full cuma kemarin karena udah nyala bensinnya saya nemunya pom bensin shell ini saya isi full shell 37,61 liter 37,61 liter dan saya bagi bagi dengan total trip ya sejak saya isi full sebelumnya yang saya riset dapet konsumsi bbm nya 1 banding 9,68 itu kombinasi ya jadi waktu hari minggu saya bawa ke puncak sabtu saya bawa ke ion jgc hari jumat senennya biasa pp dalkot yang ngacet-macetan 1 banding 9,68 itu termasuk jauh irit ya dibanding galen saya kombinasi sama kombinasi dalkot itu cuma dapet 1 banding 5 jadi hitungannya ini udah hampir 2 kali lebih irit dari galen cuma nanti berikutnya saya isi full to full lagi saya bandingin lagi hasilnya berapa oke sekian tambahannya oke kemarin karena gagal nih ngaktifin auto lock nya malam ini nih saya disamperin nih sama ada dengkot nya mitsu mobilnya dong ini ada Lenser EX udah banyak yang request juga nih belum ada nih video indepture nya ada grandis juga nih belum ada juga nih video indepture nya sama kita ngintip di depan ya ada apaan nah ini Eterna GTI yang versi fast lift yang joknya elektrik cuma ternyata setelah di cek pake engine scanner ini sama aja kondisi auto lock nya itu udah enable tapi tetep gak fungsi jadi kemungkinan besar karena emang modul ATX nya beda udah ditanya ke forum dia modul ATX nya kalau yang tipe sport ini yang versi low end ya beda sama yang versi ultimate versi ultimate modul ATX nya dia lebih advance makanya dia bisa ngaktifin auto lock nya dan kemungkinan cruise control juga bisa cuma gak nyerah sampe disini nih karena dendeng code mitsu ini udah berhasil banyak ngaktifin fitur di Lenser EX Lenser EX ini udah full fitur nih nanti deh sambil nunggu video indepture nya ya kita nunggu karena sekarang udah malem juga nih jadi kalau di videoin malem pasti hasilnya gak maksimal oke sekian aja vlog kali ini terima kasih sudah menonton selamat datang aja ya